Terus ya, boleh? Pertanyaannya adalah, kenapa ketika perempuan sedang menstruasi, moodnya lebih sensitif? Ada lagi? Gak ada? Gak ada, satu saja kakak. Kenapa perempuan ketika menstruasi, dia lebih sensitif? Karena kalau misalnya terlihat dari paparan tadi ya, proses menstruasi adalah proses ketika kita secara ketubuhan sebetulnya sedang meluruh itu brodoli. Brodoli itu adalah, ada bagian tubuh kita yang seharusnya include di tubuh kita, dia meluruh keluar. Otomatis ada rasa sakit. Secara hormonal juga jumlah dari progesteronnya kita juga sedang, istilahnya fluktuatif gitu, naik dan turun. Sehingga memang ketika ada perempuan yang dia lebih jauh, jauh lebih sensitif jika dia menstruasi, ya karena tadi ketika meluruh kita merasakan efek samping, gampangannya ya bahasanya. Efek sampingnya itu mulai dari ada yang punggungnya sakit, ada yang pinggangnya sakit, bahkan ada teman-teman perempuan yang sampai di tahap gak bisa ngapapain. Nah itu yang perlu dicurigai dan perlu untuk ditindaklanjuti, diperiksa gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman perempuan di sini sakitnya, ada yang dia perutnya nyeri sekali juga ada, ada yang gerak aja berasa kayak mesin yang kurang oli gitu. Itu juga ada, sehingga memang cukup tidak nyaman bagi perempuan ketika sedang menstruasi. Itu menjadi salah satu faktor juga kenapa kemudian secara hormonal, secara psikis kita ikut, istilahnya apa ya, menyesuaikan gitu. Kalau kita sakit gak mungkin kita akan cheer up gitu. Mungkin ada beberapa orang yang bisa kayak gitu ya, lagi remuk bahasanya gitu, masih tetap bahagia, masih tetap belajar. Tapi secara emosional, secara ketubuhan gitu. Secara personal kemudian nyaman bawa menstruasi menjadi rutinitas yang kemudian kita lakukan, kita alami, biasanya kan biasa saja gitu. Tapi kalau kemudian ada ketakutan-ketakutan, ada pengalaman buruk terkait dengan menstruasi, biasanya itu juga akan membawa dampak psikologi juga gitu. Jadi memang pengalamannya pasti akan berbeda gitu. Tapi kalau kemudian bicara tentang swing moodnya, ya memang karena ini bekerja melalui sistem hormonal tadi, ya itu pasti terjadi gitu. Walaupun kemudian bisa jadi levelnya berbeda antara perempuan. Itu sangat normal. Tapi kalau kemudian menstruasi terjadi sampai pada kesakitan musik, di layanan kesehatan untuk memastikan betul kenapa bisa terjadi. Menstruasi pada perempuan di bawah usia 20 tahun itu juga biasanya belum terjadwal secara rutin. Iya enggak? Betul ya? Jadi ada yang kadang yang kemudian maju seminggu, mundur, segala macam. Itu masih normal pada remaja di bawah usia 20 tahun. Tapi biasanya kalau sudah di atas 20 tahun, maka siklusnya akan menjadi rutin. Ketiap tanggal berapa, minggu keberapa, berapa minggu, menstruasi itu biasanya sudah rutin. Kalau di atas 20 tahun, kalau kemudian di bawah 20 tahun biasanya masih agak maju-mundur gitu. Dan biasanya juga menstruasi juga bisa dipengaruhi karena ini hormonal tadi ya. Tingkat depresi, tingkat stres juga itu juga bisa berpengaruhi. Itu biasanya. Mundur karena stres misalnya bisa jadi terjadi. Masih punya waktu sekitar 30 menit. Nah di sesi 30 menit ini saya pengen teman-teman aktif untuk berdiskusi. Jadi kita akan bagi ke dalam tiga kelompok. Ini kelompok satu, silahkan nanti bergabung, mendiskusikan. Kelompok dua sebelah sini, kelompok tiga sebelah sini gitu ya. Nah silahkan dibagi kak ya, pulpen sama spidol, spidol sama planonya. Masing-masing kelompok akan dapat satu plano dan juga satu spidol. Dibagi satu, ini kelompok satu, silahkan dicatat nanti pertanyaannya. Jangan sampai ketinggalan, nanti silahkan diskusikan kelompok satu, kelompok dua, satu baris ini, kelompok tiga, satu baris ini. Ini silahkan siapa, nanti boleh berkumpul, nanti boleh, siapa yang mau bawa dulu. Oke, silahkan dicatat pertanyaannya. Silahkan dicatat pertanyaannya, salah satu boleh, atau per kelompok boleh. Oke, jadi untuk kelompok satu, nanti diskusi kelompok ya. Oke, nanti kelompok satu, silahkan dicatat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah untuk kelompok satu, halo kelompok satu, yang pertama adalah dari film tersebut, persoalan apa saja yang muncul. Persoalan apa saja yang muncul, yang kedua adalah, Kenapa persoalan itu bisa terjadi? Persoalan apa, kenapa persoalan itu bisa terjadi? Kelompok kedua, nanti dari film yang akan diputar, yang didiskusikan adalah persoalan apa yang terjadi dalam film itu, dan resikonya apa. Silahkan diskusikan. Di kelompok ketiga, nanti pertanyaannya adalah, dari film tadi, persoalan apa yang kemudian muncul di film, Lalu bagaimana mensikapi persoalan tersebut? Bagaimana mensikapi persoalan tersebut? Bisa pencegahannya, bisa penanganannya. Itu ya, diskusikan nanti per tiga kelompok. Kita akan muter film pendek, jadi silahkan diperhatikan, karena film hanya berdurasi 6 menit, itu jadi silahkan diperhatikan filmnya. Sudah ingat ya pertanyaannya masing-masing kelompok? Boleh, silahkan. Silahkan maju boleh, mau berkumpul dengan berkelompoknya boleh, biar kelihatan filmnya. Ayo kelompok satu berkumpul dengan kelompok satu, kelompok dua dengan kelompok dua, tiga dengan tiga. Silahkan, memposisikan dulu dirinya ke sementri apal. Hidup hanya sekali, dan mari nikmati, dan wari di hati. Hidup hanya sekali, dan mari nikmati, dan wari di hati. Hidup hanya sekali, dan mari nikmati, dan wari di hati. Terima kasih telah menonton! Namaku Halimah, umurku 17 tahun, aku belum menikah dan aku adalah seorang ibu. Aku tumbuh di desa pertanian kecil sama keluarga ku dan namaku Halimah, umurku 17 tahun, aku belum menikah dan aku adalah seorang ibu. Aku tumbuh di desa pertanian kecil sama keluarga ku dan sekolah di sana. Seperti remaja lainnya aku punya pacar, tapi dulu aku gak tahu gimana cari informasi tentang seks. Sama keluarga, aku gak bisa ngobrol yang begituan. Pernah dengar sih kalau ada kondom dan bel KB, tapi gak tahu banyak. Kata orang sih gak efektif dan punya efek samping. Aku sebenarnya pengen tahu, tapi malu kalau harus tanya-tanya ke orang dewasa soal kontrasepsi. Biasanya mereka bilang kalau gadis itu gak boleh berhubungan seks sebelum nikah. Awalnya aku pikir gak mungkin bisa hamil kalau pertama kali hubungan seks. Omongan miring masalah kontrasepsi bikin aku takut. Jadinya ya waktu itu hubungan seks gak ada pengaman sama sekali. Aku mulai khawatir dan ngerasa sendirian setelah beberapa minggu gak datang bulan. Dan aku gak tahu meski gimana atau ngomong sama siapa. Beberapa bulan aku coba sembunyiin kehamilanku, tapi akhirnya gak mungkin lagi. Orangtuaku awalnya marah banget, tapi ya setelahnya mereka bisa terima sih. Mereka bilang mau gak mau aku harus nikah sama pacarku. Mereka pikir itu bisa nyelamatin masa depanku. Aku gak siap waktu itu. Begitu kehamilanku ketahuan, pihak sekolah maksa aku keluar dari sekolah. Mereka bilang kehamilanku bikin malu nama baik sekolahan. Sebenarnya aku kecewa. Keinginanku untuk tetap sekolah demi masa depan malah dirampas. Orangtuaku masih aja maksa aku untuk nikah. Dan aku juga dipaksa keluar dari sekolah. Gak satu pun dari keputusan yang dibuat itu adalah keinginanku. Sampai kemudian sepukuku datang dan aku cerita gimana keadaanku. Dia ngerti masalahku dan dia saranin aku pergi ke PKBI yang menyediakan layanan bagi remaja perempuan yang mengalami KTD. Setelah pikir-pikir, akhirnya aku putusin pergi ke klinik juga. Dan awalnya aku khawatir, takut dengan omongan orang tentang kehamilanku di usia muda. Belum nikah pula. Tapi ternyata aku disambut dengan hangat dan ramah. Mereka sama sekali gak nuduh aku yang macam-macam. Di sana aku ketemu dokter yang menjelaskan bahwa PKBI menyediakan layanan yang terjamin kerahasiaannya untuk semua remaja perempuan menikah atau enggak. Dokter juga menjelaskan mengenai pilihan-pilihan yang bisa kubuat tentang kehamilanku. Dan apapun keputusanku, PKBI akan tetap. Kami memberikan pelayan konsultasi bagaimana nanti dia melanjutkan kehamilannya. Kemudian memberikan informasi mengenai standar produksi dan kemudian risiko-risikonya. Dan sehingga remaja tadi bisa paham apa yang harus dia lakukan. Biasanya memang yang kami sarankan setelah petau informasi, kami meminta dia untuk mengambil keputusan sendiri. Dia bisa tinggal di shelter, kemudian melahirkan anaknya dan memelihara sendiri. Dia bisa melahirkan kemuliaan anaknya yang dihidupkan kepada orang lain. Kalau misalnya dia ingin menghentikan kehamilannya, kami merujuk ke klinik yang sudah ada hubungan dengan kami. Aku memutuskan untuk nerusin kehamilanku. Dan dokter kasih saran tentang hamil sehat dan cek kehamilan rutin. Dia juga bilang kalau ada informasi dan layanan konsuling kontrasepsi yang akurat, yang bisa aku akses setelah melahirkan. Aku juga diberitahu kalau forum remaja PKBI punya kampanye tentang hak pendidikan bagi remaja hamil untuk tetap sekolah. Akhirnya aku gabung sama mereka dan lega karena ada teman sebaya yang bisa mengerti keadaanku. Itu menjadi penting memberi dukungan kepada teman-teman yang mengalami KTD remaja. Kasus halimah yang dikeluarkan di sekolah karena alasan KTD kami sangat tidak setuju. Karena semua orang mempunyai hak sama atas pendidikan. Isi yang kami perjuangkan sampai saat ini, pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual bisa masuk muatan lokal dan menjadi kurikulum di sekolah. Seandainya bisa mengulang waktu dengan pengetahuan yang aku punya sekarang, mungkin aku bakalan tetap sekolah dan bikin keputusan sendiri buat masa depanku. Sekarang pastinya aku akan melakukan apapun untuk membangun masa depan yang lebih baik buat anakku. Jadi semoga dia dan perempuan-perempuan lainnya bisa tetap dapat dukungan dari PKBI untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab buat hidup mereka. Saya, remaja perempuan dengan sebuah pilihan. Di seluruh dunia, remaja perempuan memiliki masalah yang serupa. Setiap remaja berhak mengakses layanan dan informasi untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab serta dukungan untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih telah menonton! Sudah? Sudah? Sudah cukup kan? Cukup. Silahkan tugas masing-masing kelompoknya. Tadi untuk kelompok pertama, peran, persoalan yang muncul dan apa yang terjadi. Kenapa? Oke, kelompok pertama tadi, persoalan apa saja, permasalahan apa saja yang dari video tadi. Kenapa masalah itu bisa terjadi? Kelompok kedua, persoalan apa saja yang terjadi dalam video, resikone apa? Silahkan diskusikan, resiko yang terjadi. Yang ketiga, masalahnya apa saja? Bagaimana menyikapi persoalan tadi? Bisa preventi pencegahannya? Bagaimana biar tidak terjadi masalah? Atau bagaimana menyelesaikan masalah yang sudah terjadi di dalam tadi? Bisa didiskusikan. Waktunya 10 menit. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing, kelompok dua, kelompok tiga. Terima kasih. Hidup hanya sekali, mari nikmati, why didn't be happy? Semua yang terjadi, janganlah kau sesali, melangkah maju dan tumpas di. Semua yang terjadi, janganlah kau tanyisi, tebar senyummu, indahnya hari. Nikmati hari ini, tampak bupam di hati, lepas tawamu. Dan mari kita benar-benar hidup hanya sekali, dan mari nikmati, why didn't be happy? Hidup hanya sekali, dan mari nikmati, why didn't be happy? Hidup hanya sekali, dan mari nikmati, why didn't be happy? Hidup hanya sekali, dan mari nikmati, why didn't be happy? Hidup hanya sekali, dan mari nikmati, why didn't be happy? Hidup hanya sekali, dan mari nikmati, why didn't be happy? Dan mari nikmati, why didn't be happy? Semua yang terjadi, janganlah kau sesali, melangkah maju dan tumpas di. Semua yang terjadi, janganlah kau tanyisi, tebar senyummu, indahnya hari. Nikmati hari ini, tampak bupam di hati, lepas tawamu. Dan mari kita benar-benar hidup hanya sekali, dan mari nikmati, why didn't be happy? Hidup hanya sekali, dan mari nikmati, why didn't be happy? Dan mari nikmati, why didn't be happy? Semua yang terjadi, janganlah kau sesali, melangkah maju dan tumpas di. Semua yang terjadi, janganlah kau tanyisi, tebar senyummu, indahnya hari. Hidup hanya sekali, dan mari nikmati, why didn't be happy? Hidup hanya sekali, dan mari nikmati, why didn't be happy? Hidup hanya sekali, dan mari nikmati, why didn't be happy? Hidup hanya sekali, dan mari nikmati, why didn't be happy? Hidup hanya sekali, dan mari nikmati, why didn't be happy? Hidup hanya sekali, dan mari nikmati, why didn't be happy? Hidup hanya sekali, dan mari nikmati, why didn't be happy? Dan mari nikmati, why didn't be happy? Semua yang terjadi, janganlah kau sesali, melangkah maju dan tumpas di. Semua yang terjadi, janganlah kau tanyisi, tebar senyummu, indahnya hari. Nikmati hari ini, tanpa pembang di hati, lepas tawamu, dan mari kita dengati, Hidup hanya sekali, dan mari nikmati, why didn't be happy? Kayaan pertama yaitu, apa persoalan yang muncul dari film tersebut? Kami menjawab enam jawaban. Yang pertama, yaitu hamil di luar nikah. Lalu yang kedua, persoalannya yaitu di DO dari sekolah. Lalu diusir dari rumah, kemudian dijauhin teman sekolahnya, kemudian tidak mendapat tanggung jawab dari pihak laki-laki, dan kehilangan masa mudanya. Jawaban kami dari nomor dua, eh pertanyaan kami, eh apa ya? Pertanyaan nomor dua yaitu, kenapa persoalan tersebut bisa terjadi? Dikarenakan tidak bisa menahan hawa nafsu. Lalu yang kedua, tidak membuat batasan dalam pacaran. Dan ketiga, kurangnya edukasi tentang seks. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Terima kasih karena tidak bertanya. Pertanyaan mati saja. Hidup hanya sekali, dan mari kita nikmati, dan mari kita berhati. Terima kasih. Terima kasih. Hidup hanya sekali, dan mari kita ISIS-kali. Dan mari kita berhati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami Yaitu permasalahan yang terjadi Kita mendapat beberapa jawaban yaitu Masalahnya adalah seks bebas Minim informasi tentang seks bebas atau apalah itu Yang kedua resikonya yaitu hamil dikeluarkan dari sekolah Dicap jelek di kalangan warga sekitar Dan orang tua yang kecewa minimnya pendidikan Karena dia dikeluarkan dari sekolah Sama masa depannya jadi hancur dan suram Terima kasih Janganlah kau sesalim melangkau mati Janganlah teronggilan kok kok ini Semua yang terjadi Janganlah kau tangisi Terbar senyum Ayo Sikmati hari ini Tanpa kembang di hati Ayo 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 Wui Ayo 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 Dambak buruknya masa depan hancur Kutus sekolah Memiliki Potensi Meninggal Kenali dulu sebelum melakukan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, terima kasih luar biasa Tepuk tangan buat kita semua Silahkan teman-teman bisa kembali lagi Duduk ke tempatnya masing-masing Oke Menarik gitu ya Jadi tadi teman-teman sudah mulai belajar Terkait dengan bagaimana menganalisa sebuah persoalan gitu ya Tadi dari tiga kelompok Sudah membahas terkait dengan persoalan Ada yang menyampaikan tentang seks bebas Ada yang menyampaikan tentang kehamilan tidak diinginkan Ada yang menyampaikan terkait dengan Diusir, DO sekolah dan segala macam Seks bebas minimnya informasi gitu ya Saya ingin menggaris bawahi beberapa hal gitu ya Terkait dengan situasi yang terjadi Kenapa kemudian persoalan-persoalan Yang teman-teman petakan tadi bisa terjadi Yang pertama terkait dengan minimnya informasi Tadi teman-teman sudah keluar Lalu kemudian Halo Halo, halo Kemudian informasi yang keliru Dan masih diyakini Kemudian ada Mengalami kekerasan seksual Tadi saya sampaikan bahwa Seringkali di relasi pacaran itu Resiko kekerasan sangat tinggi Bucuk rayu gitu ya Iming-iming Itu bentuknya juga bisa jadi Menjadi penyebab kekerasan Jadi kalau nggak mau melakukan ABC Diputuskan, diberi tekanan psikis Itu juga bisa jadi bentuk kekerasan seksual Kemudian relasi yang tidak sehat Yang dibangun gitu ya Dan kemudian Ternyata Dari persoalan tadi Kita mengetahui bahwa Informasi kesehatan reproduksi ini Tidak diinformasikan secara meluas Nah Ini yang kemudian Kenapa persoalan itu bisa terjadi Ini sudah Sudah dijawab gitu ya Oleh kelompok Satu bahwa Kurangnya edukasi seks Masuk minimnya informasi Tidak membuat Batasan Betul Bahwa Kita harus punya batasan sejauh mana Tidak bisa menahan Bahwa nafsu Sebenarnya kalau kemudian kita bicara Kenapa bisa terjadi Hal yang lain juga adalah Pendekatan nilai moral dan agama Gitu ya Kalau kemudian moral dan agamanya bagus Pasti kemudian Juga bisa menjadi pertimbangan Tadi pelampiasan hawa nafsu tadi Dosa enggak dosa Boleh dilakukan Tidak boleh dilakukan Ini menjadi satu pertimbangan Nah Di kelompok yang kedua Terkait dengan resiko yang terjadi Ini juga sudah disampaikan oleh kelompok dua Ada kehamilan yang kemudian Sampai pada putus sekolah Diusir Seringkali Kalau kemudian bicara Remaja hamil Disuruh nikah gitu ya Betul enggak Padahal sebenarnya Secara psikologi Secara sosial Belum siap untuk menikah Akhirnya sering terjadi Kekerasan di dalamnya Stigma diskriminasi Sudah terjawab oleh teman-teman Lalu kemudian Juga ada resiko Kesehatan ibu dan bayi Tadi saya sampaikan Remaja dibawah usia 20 tahun Yang kemudian hamil Resikonya banyak Keguguran Terus kemudian eklamsia Preeklamsia Terus kemudian Nanti ada bayi lahir prematur Terus kemudian Sampai pada kematian ibu dan anak Depresi Bicara psikologi Tekanan sosial Pasti memunculkan depresi Persoalan mental sendiri Satu kasus yang pernah ditemui PKBI Remaja perempuan yang dia Tidak tahu kalau dia hamil Dia tahu hamil ketika dia pingsan Dan kemudian dibawa ke puskesmas Setelah dicek ternyata hamil Yang terjadi adalah Stigma muncul dari masyarakat Dikucilkan Kemudian disalahkan Kemudian Di Semo'oh ya Karena ibu tunggal Pasti tidak dibicus Ngurus anak dan segala macam Menjadi beban Psikologi Yang terjadi apa Akhirnya Keguguran Bayinya meninggal Karena saking stresi Atau kemudian Hal yang paling Parah lagi adalah Aborsi Kalau kemudian Tidak aborsi Biasanya kemudian Muncul di berita Jasad bayi Ditemukan Di sungai Betul gak Nah ini yang kemudian Resiko-resiko Yang terjadi ketika Perilaku seksual Ketika kemudian Relasi pacaran kita Tidak punya batasan Tidak punya Skenario apa yang kemudian Boleh dan tidak boleh Dilakukan Yang terakhir Yang terkait dengan Bisa dilakukan Ini luar biasa Kelompok tiga Tepuk tangan dulu Kelompok tiga Informasinya sudah Luar biasa Satu level Di atas Apa yang kita Diskusikan tadi Karena ternyata Di sini sudah muncul Ada kontrasepsi Darurat Ada Keluarkan cairan Ejakulasi Di luar Dan kemudian Menggunakan kondom Padahal tadi Saya tidak Menginformasikan itu Tapi ternyata Kelompok tiga Luar biasa Informasinya jauh lebih Di atas Yang tadi Sudah saya sampaikan Ini bisa jadi Salah satu Pencegahan Termasuk kemudian Bagaimana Mengedukasi diri tadi Pengenalan nilai Agama dan moral Secara agama Bisa tak bisa Jadi kita dapat Informasi agama Ini dosa Tidak dosa Dilakukan Tapi begitu Kita membangun Relasi Begitu ada Bujuk rayu Begitu kita Tidak punya informasi Dirayu Alah hubungan seksual Sekali tidak bakal hamil Alah dikeluarkan Di luar Tidak bakal hamil Akhirnya kebablasan Karena informasinya Minim Tapi begitu Kita punya nilai Agama Kita punya nilai Informasi Maka betengnya Double Betengnya Orang yang siji Karena perlu teman-teman Ketahui bahwa Keluar cairan Ejakulasi di luar Potensi terjadi Kehamilan Masih sama tingginya Kasus Konseling Kehamilan Tidak dingin Yang di PKBI 80% Itu terjadi Karena Tadi Merasa bahwa Mengeluarkan di luar Itu gak bakal hamil Tapi yang terjadi Adalah Tetap hamil Dan datang ke PKBI Untuk layanan Konseling Artinya Informasi Teman-teman Harus kuatkan lagi Harus lebih Perdalam lagi Terkait dengan Kesehatan reproduksi Sehingga tahu Mana yang kemudian Ini benar Dan mana yang kemudian Salah Termasuk kemudian Kalau sudah tahu Informasinya Berhubungan seksual Di bawah 20 tahun Punya resiko Kanker Selfix Ya pasti gak mau Melakukan Betul kan Nah ini yang kemudian Menjadi penting Mengedukasi diri Perkuat nilai Membangun relasi Yang sehat Kalau kemudian Kita membangun Relasi pacaran Maka Apapun yang kemudian Dilakukan dalam Relasi pacaran Harusnya punya Dampak positif Kalau kemudian Pacaran hanya Gawih galau Mendino nangis Dipukuli Disakiti Nah apa pacaran Kan gitu Maka kemudian Penting membangun Relasi yang Sehat Yang berikutnya adalah Memiliki goals Yang jelas Saya Belum menyampaikan Ini di teman-teman Tapi kemudian Saya sering menemukan Bahwa Teman-teman remaja itu Ketika sudah mulai Pubertas Peralihan Mulai merasa bahwa Hidup itu sulit Tidak semudah Seperti Sinetron gitu ya Tapi Goals Ini menjadi Abu-abu akhirnya Pada teman-teman Ketika saya masuk Di SD Gitu ya PK cita-citanya cepat Polisi Tentara Gitu ya Mulai merubah SMP Mulai agak mikir Kayak polisi sulit Gitu ya Tentara berat Dokter kok kutusinau Tenanan Begitu SMA Apa yang terjadi Cita-citanya apa mas Itulah yang terjadi Apa aja yang penting halal Nah ini menjadi penting Bahwa Setiap orang Yang kemudian Nanti ada di ruangan ini Punya goals Yang jelas Mau ngapain sih kita Kalau kemudian Dari sini goalsnya Oke Mau kuliah di UGM Maka kemudian Yang perlu dilakukan adalah Belajar Mengurangi waktu bermain Kan gitu Kalau kita sudah punya goals Maka kemudian Strategi itu kita bisa Buat dari sekarang Kalau kita tidak punya tujuan Ya sudah Melakunya menggelayur Ngalor Ngalor Ngidul Konco-konco Melung-ngulon Melung-ngulon gitu Dan gak jadi apa-apa Tapi kalau kemudian Kita punya goals yang jelas Maka kita akan Kemudian punya strategi Apa yang perlu kita lakukan Untuk mencapai goals tersebut Kalau mau jadi dokter Ya jangan hamil duluan gitu Selesaikan pendidikannya gitu Maka kemudian Untuk tidak terjadi kehamilan Maka apa yang kemudian Saya harus lakukan Kan gitu Step-stepnya kan gitu Kalau kemudian kita Merumuskan sebuah persoalan Pengen jadi dokter Tapi kerjaannya Makan tidur Makan tidur Jadi gak Ya enggak Ini yang kemudian Ini yang kemudian Perlu dilakukan Punya goals Punya tujuan Setelah punya tujuan Maka bagaimana Kemudian kita bisa sampai Pada tujuan tersebut Lalu kemudian Yang berikutnya adalah Menciptakan support system Penting gak sebenarnya Lingkungan sekitar itu Mendukung kita Penting ya Jangan sampai kemudian Cita-cita Saya pengen jadi dokter Kemudian lingkungan Yang terjadi adalah Keluar dari lingkungan itu Maka kemudian Munculkan lingkungan-lingkungan Yang kemudian mendukung Apa yang menjadi goal sekalian Dan yang terakhir adalah Bahwa Kalau kemudian kita bicara Tentang perempuan Tadi ya Kembali lagi Perempuan menjadi kelompok yang paling beresiko Paling punya banyak Beban gitu ya Ketika terjadi persoalan Ya yang hamil perempuan Yang kemudian disalahkan pasti perempuan Betul kan? Pakaian nih Pendidikannya bagaimana Mesti tembak Nemplok senek Geleman dan segala macam Labelnya pada siapa? Perempuan Laki-laki jarang kemudian dapat label seperti itu Maka kemudian Ketika perempuan menjadi Satu kelompok yang Jauh lebih besar resikonya Teman-teman perempuan Harus punya proteksi jauh lebih tinggi Dan pada laki-laki Perlu ditanamkan untuk menjadi Tidak menjadi pelaku Gitu ya Ketika teman-teman punya Informasi Teman-teman punya pengalaman Maka teman-teman tahu bahwa Oke ketika mencintai Ketika menyayangi seseorang Yaudi Jogo Orang dirusak Betul? Betul ya Karena kemudian bicara tentang Resiko Semua punya resiko Baik laki-laki dan perempuan Tadi kita bicara dari resiko HIV Dari sakal Terkait dengan psikologinya Itu teman-teman Terkait dengan Pagi sampai dengan siang hari ini Yang kemudian bisa saya sampaikan Satu hal lagi Terkait dengan Isu hari ini adalah Ketika kemudian teman-teman punya persoalan Apapun PKBI punya layanan counseling Punya layanan Hotline WA Yang kemudian teman-teman bisa akses Ketika persoalannya disini tidak selesai Ada hal yang pengen teman-teman ketahui Ada teman-teman yang pengen tanyakan Terkait dengan remaja Persoalan psikologi Kesehatan Teman-teman bisa Akses layanan Hotline-nya PKBI Lewat WhatsApp Ada di nomor 0813-8459-5593 Atau 08574-14714 Silahkan teman-teman bisa counseling ke sana Bisa menggunakan layanan itu Untuk bercerita apapun Butuh masukan apapun Yang jelas Kerahasiaan pasti dijamin Silahkan teman-teman berdiskusi Daripada teman-teman mencari informasi Dari sumber-sumber yang justru malah Membawa ke informasi yang keliru Silahkan datang ke layanan yang sesuai atau tepat Atau bisa datang ke kantornya PKBI Di jalan Taman Siswa Gang Basuki MG2558 Jadi ada di seberang jalan Taman Siswa di depan Dwi Pari Silahkan datang main-main ke PKBI Itu saja dari saya Tepuk tangan buat kita semua untuk proses pagi sampai dengan siang hari ini Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam menyampaikan informasi Waktu dan tempat saya kembalikan ke KKKK AB Peduli Terima kasih Oke terima kasih Ngantuk enggak? Ngantuk ya? Eh ngantuk seru apa saru apa serem? Seru oke Nah kalau ada yang merasa seru Karena ada yang nyerempet saru-saru Nanti jadinya burem karena merem-merem Jangan lupa dicatat nanti itu ya Hotline-nya Jelas rahasia terjamin ya kak ya Oke Jadi yang Kok deg-degan ya kalau jejer Kok kepengen ngangung-ngangung Nah monggo langsung saja Tadi diskusinya luar biasa Terima kasih untuk semuanya Mari sekarang kita berdiri Berdiri dulu Berdiri dulu semuanya Biar tidak ngantuk Karena kalau sekolah juga biasanya belum pulang Udah 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 Uwah Aku masuk remaja jompo gitu katanya Oke siapkan tangan Seperti tadi Dijembang dirijinya Biar tidak ngantuk Ayo Iya Taruh dulu HP-nya Nanti tidak resah keplok Iya HP-nya taruh dulu Oke Seperti tadi Tepuk Satu 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 Dua Dua Tiga Sepuluh Berarti sudah 10 masih connect Baik Perjalanan yang luar biasa siang hari ini Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua Mudah-mudahan kita semakin terbuka Harta karun yang kita punya Harus kita jaga sebaik-baiknya Langsung kita tutup Atau Pak Ketua ada mau menyampaikan sesuatu Sudah cukup Kakak Ivan Oh sudah cukup Oh iya tadi ini ada Kakak Ivan Kalau mau konsultasi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.